Pemirsa vaksinasi COVID-19 secara serentak dilakukan di Provinsi Jawa Barat 14 Januari 2021, termasuk di wilayah Kabupaten Bandung. Untuk tahap pertama, vaksinasi COVID-19 dilakukan secara simbolis kepada 10 orang terpilih, yang terdiri dari Forkopimda dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Bandung. Sebanyak 10 orang terpilih dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Bandung disuntik vaksin COVID-19 tahap pertama, yang dilakukan secara simbolis di Rumah Sakit UKM di kawasan Marga Asih Kabupaten Bandung, Kamis Pagi. 10 orang tersebut diantaranya Komandan Lanut Sulaiman Kapolresta Bandung, Komandan Kodim 0624, serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Vaksinasi COVID-19 tahap pertama dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk 7 kota kabupaten terpilih di Provinsi Jawa Barat, salah satunya Kabupaten Bandung. Bupati Bandung Dadang M. Naser menegaskan, dengan dimulainya vaksinasi COVID-19, diharapkan mampu menekan angka penyebaran COVID-19. Dirinya pun menghimbau kepada masyarakat agar tidak terpengaruh isu-isu hoaks tentang vaksin COVID-19, karena sudah teruji dan mendapatkan sertifikasi halal serta izin edar dari MUI dan Bepom. Alhamdulillah, Kabupaten Bandung juga vaksinnya sudah hadir, sebagaimana distribusi vaksin yang sudah diterima oleh Dinas Kesehatan, mungkin tertahap, tadi ada vaksin-vaksinnya, dan hari ini ini adalah launching awal, langsung vaksin untuk masyarakat. Untuk masyarakat untuk memahami, tidak boleh terlibat, sudah terlibat dalam debat tebel tentang vaksin-vaksin ini sudah dinyatatan halal oleh MUI, terus akurasi vaksin sudah dicoba, Bepom juga sudah mengeluarkan izin edarnya, masyarakat untuk upaya negara, upaya pemerintah untuk melindungi masyarakatnya agar penyebaran COVID-19 bisa dikurangi. Keluarga Kabupaten Bandung mendapatkan kesempatan untuk vaksin-vaksin COVID-19. Nah, kebetulan pula saya dan Pak Cakra mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan vaksin melalui prosedur kesehatan yang sudah dianggung. Saya ingin sehat, maka saya melaksanakan protokol kesehatan dan vaksin. Untuk tahap pertama vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bandung akan dilakukan pada Januari hingga April mendatang, dengan jumlah vaksin yang telah diterima sebanyak 1.03024 dan akan dipergunakan bagi tenaga kesehatan, pelayan publik serta masyarakat dengan resiko tinggi atau rentan terpapar COVID-19.